Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air, komedian Omas Wati alias Omas meninggal dunia Kamis 16 Juli 2020. Pihak keluarga menjelaskan komedian Omas meninggal dunia lantaran memang sudah lama menderita sakit. Kabar meninggalnya Omas banyak dikabarkan oleh rekan sesama selebritis. Omas diketahui meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Adik kandung Omas menjelaskan bahwa sang kakak sudah lama menderita penyakit paru-paru. Selain itu, Omas juga sudah lama mengidap diabetes. Pihak keluarga mengatakan Omas memang sudah lama menderita sakit. Jenazah komedian kawakan tersebut juga telah disemayamkan di rumah duka di kawasan Depok, Jawa Barat. Almarhumah dimakamkan hari ini, Jumat 17 Juli 2020, di pemakaman dekat rumahnya. Komedian Omas lahir di Jakarta 3 Mei 1966. Ia merupakan sosok komedian yang kerap muncul di berbagai kesenian tradisional Betawi seperti Lenong. Omas juga kerap tampil di layar kajah dengan memerankan sejumlah karakter. Kembali berita duka dan tadi barusan saya terima berita duka dari Bang Mastur yang mana kakaknya Omas Wati meninggal dunia pada hari ini waktu Bahda Isha. Semoga segala amal ibadah beliau diterima Allah SWT. Dan mohon maaf kalau ada khilab salah beliau selama ini. Saya atas nama pribadi dan juga DG63. Sekali lagi turut berduka cita sedalam-dalamnya. Atas perpulangnya Mbak Omas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi rojuun. Setelah berpulang rahmatullah. Seorang seniman komedi besar Indonesia. Almarhumah Osma Aswati. Yang biasa kita kenal dengan Poh Omas. Saya atas nama pribadi dan seluruh pengurus pasti banten. Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah, husnuh, hatimah, dan keluarga yang meninggalkan diberikan kesabaran. Selamat jalan, Poh Omas. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT. Semoga amal ibadahnya. Amin. Semoga amal. Semoga amal. Semoga amal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!